Ya, Bungsa, terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Tapi sebelum kita berbincang dengan analis di hari ini, pemerintah kami punya satu informasi untuk anda terlebih dahulu dan merupakan topik pilihan dari tim redaksi kami, di mana pemerintah resmi membatalkan program vaksinasi berbayar individu yang rencananya akan diseluruhkan oleh PT. Kimia Pharma TBK. Dan seperti apa respon dari saham-saham farmasi di sepanjang perdagangan hari ini atau sampai dengan penutupan sesi pertama, nanti juga kita akan update dengan penutupan sesi kedua hari ini. Mari kita simak tayangan. Berikut ini. Pemerintah resmi membatalkan program vaksinasi berbayar individu yang rencananya akan diseluruhkan melalui perusahaan BUMN PT. Kimia Pharma TBK. Pemerintah mengakui pembatalan program vaksinasi berbayar ini setelah menerima masukan sejumlah pihak dan mempertimbangkan respon masyarakat. Menanggapi pembatalan program vaksinasi berbayar, Sekretaris Perusahaan Kimia Pharma Ganti Winarno Putro mengatakan perusahaan akan mematuhi keputusan Presiden. Meski demikian, Kimia Pharma akan tetap mendistribusikan vaksin Sinovam melalui vaksinasi gotong royong yang mekanismenya tetap ditanggung perusahaan. Pas ya keputusan membatalan program vaksinasi berbayar, sejumlah saham emiten farmasi kompak mengalami perlemahan pada pergangan hari ini. Dari 10 saham emiten farmasi hingga sesi pertama hari ini, 7 saham mengalami perlemahan. Kimia Pharma menjadi yang paling anjlok sebesar 6,45% ke level Rp3.190. Dalam sepekan, KAF turun 9,89%. Dalam satu bulan, KAF melonjak 9,62%. Saham IRRA berada di posisi kedua yang mengalami koreksi hari ini, sebesar 5,56% diikuti Piri Dam Pharma, Indo Pharma, dan Papros. Sebelumnya, pemerintah berencana membuka jalur vaksin berbayar mandiri atau vaksinasi gotong royong. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksin berbayar akan memanfaatkan jaringan klinik yang dimiliki oleh PT Kimia Pharma Persero TBK sebanyak 1.300 klinik yang tersebar di Indonesia. Pemerintah mematok harga Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Terima kasih telah menonton!